Musibah angin puting beliung yang memporak-porandakan ratusan rumah warga di Kecamatan Sungai Bahar dan Bahar Utara meninggalkan trauma bagi para korban. Warga syok karena insiden yang terjadi datangnya mendadak dan sangat cepat. Musibah angin puting beliung yang terjadi pada selasa malam 4 April 2023 berlangsung sangat cepat. Diawali dengan hujan deras yang membuat rumahnya sempat tergenang air, tiba-tiba datang angin berputar yang menyapu bersih atap rumahnya. Dan Hoiri yang panik langsung berlari menyelamatkan anaknya. Hujan angin itu kan, air masuk ke sini banjir. Kok begitu? Jadi kami sama anak itu meluang springbed rencana mau tidur di sini. Begitu sudah mau nganggak springbed, angin itu muter, kencang. Atap ini naik ke atas, muter seperti dibantin gitu. Jadi springbed saya tutupi gitu untuk menolong anak, yang satu yang kecil saya begini, jadi batu dari atasnya jatuh semua. 200 meter Pak ya? Kan 5 kodi, yang ketamu cuma 3 kodi, yang satu kodi nggak tahu kemana. Hal senada disampaikan Ibrahim, warga desa Bekarsari yang rumahnya juga rusak dihantam angin puting beliung ini. Kerusakan rumahnya cukup parah karena atap di sabu angin yang berputar sangat kencang. Ibrahim menceritakan hantaman angin berlangsung cukup lama di desa mereka. Para korban berharap secepatnya mendapat bantuan karena sebagian rumah warga mengalami kerusakan berat. Dan korban pun terpaksa harus mengungsi ke rumah tetangga. Yang usah genteng, nah terus asbest, nah terus seng, yang banyak itu asbest itu, satu kodi lebih itu, sama apa namanya, itu genteng itu, hancur semua. Ya, angin itu kayak muter itu, besar angin itu. Yasri Nurhadi, Jambi TV